Kecelakaan kereta Real District atau KRL lintas Jakarta-Kota Bogor terjadi di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, Rabu 23 September pukul 15.25 WIB. Puluhan penumpang termasuk masinis mengalami luka-luka. Proses evakuasi masinis yang bernama Gustian melibatkan petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan peralatan khusus. Masinis yang berhasil dievakuasi segera dilarikan ke rumah sakit. Kondisi ruang kendali masinis yang bertabrakan mengalami kerusakan parah. Kerusakan juga terjadi di rangkaian gerbong yang terdorong karena benturan. Kecelakaan tersebut menyebabkan perjalanan KRL yang melintasi Stasiun Juanda terganggu. Laporan wartawan Kompas Priambodo dari Jakarta.